Tersangka kasus penganiayaan pelajar SMA David Ozara, Mario Dandi dikeluarkan alias DDO dari Universitas Prasetya Mulia buntut keakuan barbarnya yang menghajar korbannya hingga sekarat. Surat pernyataan pihak kampus yang telah mengeluarkan Mario dari universitas tersebut kini beredar luas di media sosial. Dalam surat yang ditanda tangani Jisman Siman Juntak selaku rektor Universitas Prasetya Mulia itu terdapat sejumlah poin yang bikin pihak kampus mendepak Mario. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka sodara Mario Dandi dari Universitas Prasetya Mulia terhitung sejak tanggal 23 Februari tahun 2023, demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut. Pada poin berikutnya, pihak kampus sudah mengikuti perkembangan kasus ini sejak awal mencuat beberapa hari lalu. Mereka mengecam keras tindakan tak manusiawi yang ditunjukkan Mario. Tak hanya itu, pihak universitas juga turut mendoakan kesembuhan David Mengecam keras tindakan itu karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedomaan mahasiswa Universitas Prasetya Mulia, demikian bunyi surat tersebut.